Dia akan menemukan Cusi, Kingsu, dan Tantai Huangqing. Pria itu tahu bahwa Kincuan ambisius, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi ambisius ini. Meninggalkan sekret tidak semudah itu, dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan formasi teleportasi. Mendengar kata-kata Kincuan, pria itu senang karena putrinya bisa mendengarnya. Dia berharap bahwa dia akan segera bangun. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Dia hanya bisa membiarkan Kincuan mengatakannya. Bahkan jika putrinya sedih, dia harus melakukannya sekarang sebelum dia tenggelam terlalu dalam. Seperti kata pepatah, nyeri pendek lebih baik daripada nyeri panjang. Mendengar kata-kata Kincuan, Tian Qingge agak bingung. Tapi dia masih tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Siang hari, semua orang makan bersama. Kincuan melihat ibu Tian Qingge dan akhirnya mengerti mengapa Tian Qingge begitu cantik. Gen yang bagus, sangat bagus. Ayahnya bahkan tidak perlu disebutkan. Ibunya sama sekali tidak terlihat seperti ibu dan anak. Dia terlalu muda. Sebenarnya, menjadi muda itu tidak aneh. Yang utama adalah kecantikan ibunya tidak kalah dengan kecantikannya, tetapi dia lebih bermartabat dan anggun. Dia cukup puas dengan Kincuan dan bahkan akan bertanya kepadanya tentang putrinya. Makanannya sangat harmonis. Setelah Kincuan pergi, Tian Qingge mengirim Kincuan keluar. Pria itu melihat sosok kepergian Kincuan dan Tian Qingge dan menghela nafas. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan mengganggu pernikahan putrimu? Kenapa kamu menghela nafas? Wanita itu bertanya. Aku khawatir dia akan dimanfaatkan. Plus, Kincuan tidak menyukainya. Dia akan meninggalkan Suci di masa depan, kata pria itu. Putri kami sudah dewasa. Kami tidak bisa mengatur segalanya untuknya. Ditambah lagi, dia tidak menyukainya. Ditambah, sudah bertahun-tahun dan dia tidak muda lagi. Dia sudah dekat dengan pria itu sebelumnya. Sekarang dia suka dia, mengapa kita harus menghentikannya? Wanita itu tersenyum. Saya tidak takut dia akan dimanfaatkan. Saya khawatir dia akan sedih, kata pria itu. Kamu bingung. Menyukai seseorang berarti menyukai seseorang. Tidak ada yang namanya kehilangan cinta. Lagi pula, terkadang hubungan jangka panjang belum tentu berarti kebahagiaan, dan perpisahan belum tentu berarti kesedihan. Baiklah, bangunlah. Putri kami sangat pintar. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Karena putri kami mengatakan bahwa Kincuan adalah pacarnya, perlakukan saja apa adanya, kata wanita itu. Pria itu memikirkannya dan mengangguk tak berdaya. Ia, putri kami telah dewasa dan memiliki jalannya sendiri untuk dipilih. Karena kami tidak akan ikut campur dan ingin dia bahagia, biarkan dia bahagia. Namun, kami tidak dapat membantunya di masa depan. Dia hanya bisa menanggungnya, diri. Apakah ayahku mengatakan sesuatu padamu? Tian Qingge bertanya. Apakah menurutmu ayahmu tidak tahu? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Tian Qingge membeku, lalu menghela nafas. Lalu apa yang kamu rencanakan? Haruskah kita berpisah? Kincuan bertanya. Tidak, hef. Kita akan membicarakannya nanti. Aku akan kembali. Tian Qingge memelototi Kincuan dengan marah, lalu berbalik dan kembali ke orang tuanya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan pergi. Keesokan harinya, Kincuan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, melakukan pekerjaannya sendiri. Karena Kincuan telah menjadi pacar Tian Qingge, beberapa orang yang akan bergerak menghentikan sementara tindakan mereka. Siang hari, Tian Qingge muncul lagi. Senyum di wajahnya tampak lebih memabukkan dari sebelumnya. Kincuan yang bingung ini. Kamu sepertinya sangat bahagia hari ini. Kincuan bertanya, bingung. Hef. Kamu masih berbohong padaku. Ayahku memberitahuku segalanya, kata Tian Qingge. Kincuan tersenyum pahit. Saya minta maaf. Kamu benar-benar tidak menyukaiku sama sekali. Tian Qingge bertanya dengan serius. Kami berpura-pura menjadi pacar. Itu pertanyaan yang tabu, kata Kincuan dengan serius. Saya minta maaf. Tian Qingge berkata dengan lembut. Ada yang harus kulakukan, jadi aku akan kembali dulu. Aku akan menemuimu nanti. Ia mencoba menyunggingkan senyum. Dia berbalik dan pergi. Kincuan masih melihat tetesan air mata kristal jatuh dari matanya saat dia berbalik untuk pergi. Alasan dia pergi adalah karena dia tidak ingin Kincuan melihatnya menangis. Kincuan masih melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia bukannya tidak masuk akal. Ada banyak wanita baik. Jika dia menyukai mereka semua dan menginginkan mereka semua, maka dia tidak akan bisa melakukan apapun bahkan jika dia memiliki klon. Terkadang, mengecewakan seseorang adalah hasil terbaik. Sore harinya, Kincuan pergi mencari tempat untuk mempersiapkan terobosannya. Lagipula, dia memiliki beberapa medali pembebasan kematian. Tidak seperti banyak orang yang tidak bisa menerobos karena mereka tidak memiliki medali pembebasan kematian atau medali perak. Mudah menemukan tempat, dan terobosan berjalan mulus. Kali ini, itu masih kesengsaraan api bumi. Gelombang demi gelombang api bumi berlalu. Dengan sangat cepat, tujuh gelombang api bumi berlalu. Kincuan juga dengan mudah melewatinya. Tanah bergemuruh. Gelombang kedelapan api bumi akan segera muncul. Banyak api bumi dengan berbagai ukuran bermekaran seperti teratai, meledak dan mengeluarkan aura api yang menakutkan. Kekuatan api bumi ini bergantung pada orang yang mengalami kesengsaraan. Sebagian besar api bumi dapat membunuh Kincuan. Tentu saja, medali pembebasan kematian adalah pengecualian. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia menghindari api bumi yang kuat dan mencari yang paling cocok untuk diserap. Itu tidak terlalu menakutkan, terlalu kecil, atau menghilang sebelum dia bisa menentukannya. Eh, api bumi yang seperti batu Giyok seukuran mangkuk. Tanpa pikir panjang, Kincuan langsung menyerapnya. Ini karena Kincuan bisa merasakan aura murni darinya. Tidak ada waktu untuk kalah. Persepsi Kincuan masih sangat kuat. Yang terpenting, dia merasa nyala api ini bermanfaat baginya. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Eh, itu sekeren batu Giyok. Kincuan merasa sangat nyaman. Saat nyala api ini masuk, langsung diserap oleh benih api Yin Yang. Awalnya, tubuh Kincuan selalu terasa hangat karena benih api dan konstitusi yang murni. Tapi sekarang, ada perubahan halus. Sekarang sedingin batu Giyok, hangat dan lembab. Bagaimana mengatakannya, keadaan ini lebih nyaman dan terasa sangat baik. Dia juga melewati yang terakhir dengan mudah. Kesengsaraan hidup dan mati berhasil. Tahap tujuh dari tahap setengah abadi. Dia telah menerobos. Yang lainnya adalah Earthfire Seat of Nine Serenities. Benih api Yin yang tidak menembus. Kincuan tertegun untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka nyala api akan memiliki efek yang begitu besar. Api bumi. Kincuan tidak punya waktu untuk melihat api apa itu. Sepertinya itu semacam roh api bumi. Itu cukup untuk membuat Earthfire Seat of Nine Serenities menerobos. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah hal yang baik. Sebenarnya, hal terpenting bagi Kincuan untuk menerobos adalah tubuhnya terasa nyaman. Perasaan hangat dan lembab benar-benar enak. Itu adalah keadaan yang tak terlukiskan yang memungkinkannya bertarung secara ekstrim dalam pertempuran. Oleh karena itu, meskipun tampaknya tidak berguna, sebenarnya dapat memainkan peran terbesar. Tahap tujuh setengah abadi. Kincuan sangat puas. Dia semakin dekat dan semakin dekat ke alam surgawi. Terakhir kali, dia mendengar Ayah Tian Qinggei berkata bahwa tidak mudah untuk meninggalkan wilayah suci. Selain itu, tidak mungkin untuk pergi sebelum alam surgawi. 1602. Sebelum mereka menyadarinya, sebulan telah berlalu. Kincuan telah berada di Istana Emas Suci selama lebih dari sebulan. Di tengah-tengah itu, dia pergi ke rumah Tian Qinggei untuk makan. Kali ini, Ayah Tian Qinggei sangat baik kepada Kincuan. Dia tidak mengungkit masalah antara Kincuan dan putrinya lagi. Seolah-olah dia tidak peduli lagi dengan Kincuan dan putrinya. Ini membuat Kincuan merasa sangat aneh. Sebenarnya, Kincuan memahaminya. Bagaimanapun, Kincuan juga memiliki seorang putri. Putrinya masih sangat muda, tetapi terkadang, Kincuan memikirkan apa yang akan dia lakukan di masa depan. Dia pasti tidak akan mengganggu pernikahan putrinya. Siapapun yang disukai putrinya, Kincuan pasti akan mendukung. Dia tidak akan peduli tentang siapa yang benar atau salah. Selama putrinya bahagia, selama dia bukan orang jahat, dia akan setuju. Kincuan menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Dia tahu bahwa akan sangat sulit terjadi sesuatu antara dia dan Tian Qinggei, jadi dia memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang yang lewat. Setelah Tian Qinggei menangis, sepertinya tidak ada yang berubah antara dia dan Kincuan. Namun, Kincuan merasa bahwa hati Tian Qinggei agak jauh. Lagi pula, gadis seperti dia bangga. Dia adalah putri dari Master Istana Emas Suci. Bahkan jika dia menyukai Kincuan, dia sudah melewati 80%, sementara Kincuan bahkan tidak ingin melewati 20%. Ini menyakitinya, seorang gadis yang bangga seperti ini. Bahkan jika dia sedih atau kesakitan, dia akan menyimpannya di dalam hatinya dan tetap bersikap bangga di permukaan. Sejak saat itu, mereka tidak menyebutkan apa-apa tentang menjadi pacar. Kincuan juga tidak menyebutkan apapun tentang perpisahan. Mereka minum teh, mengobrol, berdebat, dan membicarakan segala hal di bawah matahari. Namun, mereka tidak membicarakan apapun antara pria dan wanita lagi. Hari ini, Kincuan dan Tian Qinggei pergi makan di tempat orang tuanya. Kincuan, Istana Emas Suci akan pergi ke Istana Air Sein untuk pertukaran seni bela diri. Kamu harus pergi juga. Kamu mengalahkan anak dari klanjing itu, jadi kamu harus pergi. Kata Master Istana Emas Suci sambil tersenyum. Kincuan terkejut, Istana Suci Air. Gold Sein Palace dan Water Sein Palace adalah satu keluarga, tapi itu hanya nama. Nyatanya, mereka tidak dekat. Kali ini, di Water Sein Palace, yang berpartisipasi adalah Five Elements Secret Palace, Gold Sein Palace, Water Sein Palace, Wood Sein Palace, Fire Sein Palace, dan Earth Sein Palace. Tidak banyak peserta, tetapi semuanya adalah yang terbaik di antara generasi mereka. Ini sebenarnya kompetisi seni bela diri lima elemen Istana Suci. Baiklah, terima kasih banyak, senior. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia benar-benar ingin pergi, dan dia harus pergi. Pertukaran semacam ini sangat penting untuk pertumbuhan seorang seniman bela diri, tetapi itu juga sesuatu yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Itu memiliki efek yang besar pada pertempuran sebenarnya seorang seniman bela diri. Seminggu kemudian, Kincuan, Zhou Kang, dan naga lainnya, serta Tian Qingge dan yang lainnya, dipimpin oleh wakil Master Istana, meninggalkan Istana Sein Emas dengan sekelompok hampir 100 orang, menuju Istana Sein Air. Tuan Istana tidak pergi. Ini adalah pertukaran seni bela diri, dan itu cukup bagi wakil penguasa Istana untuk memimpin tim. Apakah Istana Suci lima elemen dianggap sebagai kekuatan terbesar di dunia ini? Kincuan bertanya pada Tian Qingge. Di atas lima elemen Istana Suci adalah Istana Suci. Istana Suci dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia ini. Ini adalah raksasa sejati, kata Tian Qingge. Lalu apa hubungan antara Istana Suci lima elemen dan Istana Suci? Kincuan bertanya dengan rasa tak ingin tahu. Istana Suci lima elemen adalah cabang dari Istana Suci. Istana Suci memiliki kelima elemen, dan dibandingkan dengan Istana Suci, lima kekuatan dari Istana Suci lima elemen agak kurang, kata Tian Qingge sambil tersenyum. Setelah mendengar bahwa Istana Suci adalah salah satu sekte terbesar di dunia ini, Kincuan tidak tahu kenapa dia merasa lega. Selama dia mencapai alam surgawi, dia akan mencoba meninggalkan wilayah Suci. Namun, ada banyak kekuatan alam surgawi yang telah dia hubungi, tetapi tidak satupun dari mereka yang berpikir untuk meninggalkan wilayah Suci. Kincuan berpikir tentang bagaimana meninggalkan wilayah Suci tidak akan mudah, dan dia tahu bahwa tidak mudah bagi seniman bela diri alam surgawi untuk meninggalkan wilayah Suci. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Istana Air Suci. Kota Air. Formasi teleportasi bisa langsung mencapai kota air. Begitu dia memasuki kota, Kincuan bisa merasakan ki keberuntungan air mengalir ke arahnya. Seolah-olah ada gerimis konstan di kota. Sungguh elemen air yang melimpah, Aura Air. Orang-orang yang dia lihat di jalanan semuanya berkulit bagus. Air adalah hal yang baik, itu membantu semua hal. Air adalah sumber kehidupan, dan konon awal mula kehidupan dimulai dari air. Istana Suci lima elemen. Dari lima istana suci, istana air suci dikatakan yang terkuat. Aura Water City memang bagus, aura di sini membuat orang merasa sangat nyaman, apalagi nyaman. Tubuh elemen air seperti ikan di dalam air di sini. Rombongan langsung menuju Water Sein Palace. Dibutuhkan hampir dua hari untuk sampai ke Water Sein Palace dari sini. Wakil kepala istana Golden Sein Palace adalah seorang lelaki tua. Dia adalah seorang lelaki tua yang sangat anggun dan anggun, dan dia terlihat sangat cerdas. Pada saat yang sama, Kincuan melihat enam pemuda paling menonjol selain Zhou Kang dan Jing Sao. Jing Sao dan Zhou Kang berada di tengah-tengah delapan naga. Yang pertama adalah seorang pria muda yang terlihat sedikit lebih tua. Dia sangat baik dan baik pada Kincuan. Namanya adalah Chu Yun Feng. Yang kedua adalah seorang pemuda kuat yang terlihat sedikit galak. Dia tampaknya memiliki masalah dengan Kincuan dan memandang Kincuan dengan tidak ramah. Namanya Gang Wu. Belakangan, Kincuan mengetahui bahwa dia menyukai Tian Qing Ge. Yang ketiga adalah Tian Qing Ge. Kincuan selalu berpikir bahwa kedelapan naga itu semuanya laki-laki. Belakangan, dia mengetahui bahwa ada lebih dari satu wanita. Yang keempat juga seorang wanita. Tapi wanita ini sedikit berbeda karena dia jelek. Dia memiliki sosok yang baik, tetapi fitur wajahnya jelek. Dikatakan bahwa wajahnya telah benar-benar berubah bentuk oleh api khusus. Misalnya, hanya setengah dari hidungnya yang tersisa. Hanya dengan melihatnya akan membuat orang merasa ngeri. Dia sangat antisosial dan tidak pernah berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Tapi dia sangat berbakat dan memiliki kepribadian yang kuat. Namanya Liu Yun. Itu nama yang bagus, tapi wajah itu sangat disayangkan. Yang kelima adalah Jing Sao dan yang keenam adalah Zhou Kang. Selain delapan naga, ada 20 hingga 30 orang parubaya dan sekitar 100 tetua. Kurang dari setengah dari orang-orang ini benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi. Istana Air Suci. Kabut berlama-lama. Seluruh Water Sein Palace tampak bermandikan kabut. Kota air adalah kota di tepi laut, jadi unsur air di sini secara alami sangat melimpah. Tidak jauh dari Water Sein Palace adalah laut. Itu dikelilingi di tiga sisi oleh laut. Orang-orang Istana Air Suci menyambut mereka dengan hangat dan mengatur tempat tinggal bagi mereka. Gold Sein Palace tidak terlambat. Saat ini, hanya Wood Sein Palace yang ada di sini. Fire Sein Palace dan Earth Sein Palace belum ada di sini. Lawan utamamu adalah anak muda dari sekte lain. Meskipun ini adalah kompetisi, jangan ceroboh. Lagi pula, pedang tidak memiliki mata. Ada banyak kematian yang tidak disengaja, kata seorang tetua parubaya kepada Kincuan dan anak muda lainnya. Saudara Kincuan baru saja tiba. Mungkin kita semua mengerti apa yang penatua yang katakan, tetapi kompetisi seni bela diri lima elemen Istana Suci lebih kejam daripada kompetisi biasa. Biasanya, mereka tidak akan berhenti sampai mereka terluka. Setelah lawan yang seimbang adalah terluka, kemungkinan besar akan berakibat fatal, kata Cuyun Feng kepada Kincuan sambil tersenyum. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Cu. Kincuan berterima kasih padanya dengan serius. Dua jam kemudian, orang-orang dari dua vaksi lainnya juga datang. 1.603. Ada cukup banyak orang, semuanya berkumpul di aula. Aula itu cukup besar untuk lima pasukan, masing-masing dengan hampir seratus orang. Ada sekitar lima ratus orang di aula. Bagaimanapun, semua orang akrab satu sama lain. Oleh karena itu, yang muda berkumpul, dan yang tua berkumpul. Mereka makan dan mengobrol pada saat bersamaan. Suasananya bagus. Mengapa Jingyuan tidak datang? Tanya seorang pemuda dari Firi Sein Palace. Dia dikalahkan oleh orang ini, jadi dia tidak perlu datang, kata Gang Wu sambil menunjuk Kincuan. Oh, aku tidak tahu ada pendatang baru. Siapa namamu? Tria muda itu berkata kepada Kincuan. Nada suaranya merendahkan, seolah-olah dia lebih tinggi dari Kincuan. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia makan perlahan dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Tria muda itu sebenarnya mengabaikan Kincuan, tetapi Kincuan mengabaikannya. Semua orang tahu apa tujuan pemuda itu. Istana Sein Api dan Istana Sein Emas tidak akur. Di antara lima elemen, logam tahan api. Firi Sein Palace menekan Golden Sein Palace dalam semua aspek. Firi Sein Palace sedikit sombong, yang ditunjukkan oleh tindakan pemuda itu. Kali ini, pemuda itu juga ingin mempermalukan Kincuan dan pamer. Ini adalah trik yang selalu dia suka gunakan. Tapi Kincuan mengabaikannya, yang menempatkan pemuda itu dalam posisi canggung. Dia memandang Kincuan dengan canggung. Orang-orang dari Firi Sein Palace tidak menerimanya. Pemuda lain memandang Kincuan dan berkata, Pendatang baru dari Golden Sein Palace tidak tahu sopan santun. Saya tidak menyukainya. Saat ini, Zhou Kang, yang duduk di sebelah Kincuan, tersenyum dan menyentuh Kincuan. Kincuan mendongak, ada apa? Orang-orang dari Firi Sein Palace ingin mencekik Kincuan sampai mati. Seorang teman dari Firi Sein Palace menyapamu lagi, Zhou Kang tersenyum. Oh, halo, aku baru saja menyadarinya. Maaf, maaf, kata Kincuan dengan antusias. Banyak orang tercengang. Pendatang baru, kamu tidak tahu sopan santun. Aku tidak menyukainya, kata pria itu lagi. Kincuan menatapnya dengan tatapan kosong, lalu menatap Zhou Kang, siapa dia? Apakah dia menyukai pria? Saya tidak suka pria, dan saya tidak ingin disukai olehnya. Itu terlalu menjijikan. Orang macam apa mereka? Mereka korup secara moral. Engah. Tian Qingge tersenyum dan menatap Kincuan. Tatapan hangat itu bisa melelehkan seseorang, dan Kincuan kebetulan bertemu dengan tatapan itu. Kincuan terkejut. Matanya benar-benar selembut air, membuat Kincuan sedikit enggan untuk membuang muka. Mata adalah jendela jiwa. Komunikasi antara dua orang sebenarnya adalah tabrakan mata mereka. Tanpa mata, seolah-olah tidak ada jiwa. Mata indah Tian Qingge menjadi berkabut saat dia menatap Kincuan dengan bingung. Tatapannya rumit seolah dia ingin menjerat Kincuan. Kincuan merasakannya dan sedikit terkejut. Tetapi pada saat itu, pria itu memukul meja. Pak, suara itu sangat keras. Kincuan perlahan menoleh dan menatap remaja berwajah merah itu. Remaja itu merasa seperti dia sangat terhina. Dia menatap Kincuan dan berkata, Kamu keterlaluan, aku ingin kamu meminta maaf. Saya minta maaf karena mengungkapkan privasi Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu orang lain, kata Kincuan dengan serius. Sangat tulus. Remaja itu melihat ekspresi tulus Kincuan dan merasa ingin muntah darah. Dia memandang Kincuan dengan marah, aku ingin menantangmu. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Aku takut kabar buruk menyebar dan mempengaruhi reputasiku. Tolong mengertilah, aku tidak memandang rendah dirimu. Sungguh, meskipun aku tidak suka orang gay, aku menghormati mereka, kata Kincuan dengan ketulusan dan tekat. Tian Xingge tertawa sangat keras hingga air mata keluar. Banyak orang di sekitar yang seperti itu tapi ada juga orang yang marah, seperti dari Fire Sane Palace. Wajah remaja itu merah dan napasnya kacau. Tubuhnya gemetar dan dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap Kincuan. Apa itu? Pada saat itu, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Tamparan meja remaja Fire Sane Palace telah mengejutkan semua orang di sekitar dan seseorang telah memberitahu para tetua. Dia-dia-dia terlalu berlebihan. Remaja Fire Sane Palace meludahkan kata-kata ini. Penatua mendengar apa yang telah terjadi dan menyuruh semua orang untuk tenang dan tidak mempermasalahkan masalah sekecil itu. Ketika dia pergi, dia melihat ke arah Kincuan dan tersenyum. Anak muda memiliki mulut yang bagus. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Remaja itu tidak berani memprovokasi Kincuan lagi. Dia tidak bisa menggunakan tangannya dan hanya bisa menggunakan mulutnya. Dia merasa seperti dia akan marah sampai mati oleh Kincuan. Kamu punya mulut yang bagus. Tian Xingge tersenyum. Saat itu, seorang remaja dari Fire Sane Palace tertawa dingin dan berkata, Ya, saya memiliki mulut yang bagus. Semua wanita menyukai mulut yang bagus. Sepertinya yang ini berpengalaman, kata Kincuan dengan tenang. Kita semua laki-laki. Jika kamu begitu baik, jangan seperti wanita yang hanya menggunakan mulutnya. Kamu seperti cerewet dan kamu sangat bahagia, kata remaja sombong itu dengan jijik. Kamu bisa membalas jika kamu menggunakan mulutmu, kata Kincuan dengan jijik. Itu kejam. Jika Anda menggunakan mulut Anda, Anda dapat berbicara kembali. Tetapi jika Anda menggunakan tangan Anda, Anda mungkin akan dipukuli. Ayo, jangan bicara besar. Ayo keluar dan bertarung. Remaja yang telah dibuat marah oleh Kincuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Maaf, saya tidak ingin berkelahi dengan Anda. Saya tidak mendiskriminasi Anda. Saya hanya tidak ingin reputasi saya terpengaruh, kata Kincuan dengan sopan. Semua orang tahu bahwa Kincuan sedang mencoba membuatnya marah, tetapi yang lain tidak bisa menahannya. Kamu terlalu banyak, terlalu banyak. Aku akan membunuhmu, remaja itu menjadi gila. Tapi untungnya, seseorang menariknya kembali. Kincuan sangat tenang, seolah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tian Xingge tersenyum dan berkata, kamu luar biasa. Saya pikir dia akan trauma selama sisa hidupnya. Tapi dia pantas mendapatkannya. Orang seperti dia selalu ingin menginjak orang lain. Aku tidak peduli, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kata Kincuan dengan serius. Tian Xingge tersenyum seperti bunga. Kamu yang terbaik. Kincuan tertawa. Hari berlalu begitu saja. Keesokan harinya, pertukaran seni bela diri lima elemen istana suci dimulai. Masing-masing dari lima klan mengirim satu orang untuk menjadi hakim. Seorang pemuda tampan dari Water Sein Palace menjadi juri dan pembawa acara hari ini. Untuk dapat menyelenggarakan pertukaran seni bela diri seperti itu, mereka semua jenius. Penampilan mereka juga sangat bagus, mewakili wajah sebuah klan. Nama saya Suilong, dan saya sangat senang berdiri di sini dan menyambut semua orang. Omong-omong, kita semua dari istana suci, jadi kita seperti keluarga. Baiklah, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aturan lama masih sama. Saat sparing, bilah dan pedang tidak memiliki mata. Cedera dan kematian tidak dapat dihindari, tetapi Anda tidak diizinkan untuk melumpuhkan atau membunuh dengan sengaja. Pertukaran seni bela diri kami sangat longgar, jadi tidak ada sekte yang menang atau kalah. Ini hanyalah platform bagi semua orang untuk berdiskusi dengan bebas. 1604. Naga Air dengan cepat selesai berbicara dan turun. Berikutnya adalah tahap pertempuran gratis. Kincuan, aku ingin menantangmu. Datanglah jika kamu laki-laki. Begitu naga air turun, seorang pemuda naik. Pemuda ini adalah orang dari Virisain Palace yang hampir dibuat marah sampai mati oleh Kincuan. Pada saat ini, dia terbakar amarah. Sebelumnya, saat dia menantang Kincuan, Kincuan tidak ingin melawannya. Apalagi alasannya membuatnya gila. Apa yang dia takutkan akan mempengaruhi reputasinya? Reputasi. Reputasi apa yang dia miliki? Dia tahu bahwa Kincuan hanya ingin mengganggu orang, tapi dia masih marah. Karena itu, dia ingin menantang Kincuan di sini dan melihat apa yang dia katakan. Lihatlah betapa cemasnya Ersa. Apa menurutmu Kincuan akan naik? Orang yang mengajukan pertanyaan mengetahui konflik antara Kincuan dan pemuda itu. Sebenarnya, ada banyak orang yang tahu. Hanya ada beberapa lusin anak muda. Sebelumnya di aula, hampir semuanya hadir. Sulit dikatakan. Dia bisa menolak sebelumnya, dan dia bisa menolak sekarang. Lihat, sepertinya dia tidak mendengar apa-apa. Sepertinya dia tidak berencana untuk naik. Seseorang memandang Kincuan dan berkata. Benar-benar pengecut. Pengecut. Seorang pria muda dari Virisain Palace mencibir. Lagi pula, semua orang berdiri tidak jauh. Karena itu, semua orang bisa mendengar apa yang dikatakan pemuda ini. Kincuan, bukankah kamu pandai berbicara sebelumnya? Kamu laki-laki, tetapi kamu hanya pandai berbicara. Apakah kamu tidak merasa malu? Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Kamu tidak layak menjadi prajurit. Ersa berdiri di panggung bela diri dan mencemoh Kincuan. Orang seperti ini, bukankah kamu bersaing? Apakah kamu di sini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Senior Ersa, orang seperti ini tidak pantas ditantang. Pada titik ini, dia masih belum berani naik. Tidak perlu menantangnya, kata pemuda sombong itu. Pemuda sombong ini juga sangat membenci Kincuan. Itu benar. Orang seperti ini tidak layak ditantang. Dia bahkan bukan laki-laki. Kenapa aku harus menurunkan diriku ke levelnya? Ersa juga mencibir. Kincuan berdiri. Aku benar-benar tidak ingin melawanmu, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena kamu tidak layak. Karena kamu berusaha keras untuk membuatku melawanmu, aku akan melawanmu sejak kamu sangat menyedihkan. Suara Kincuan tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengar lagu itu dengan sangat jelas. Kata-kata Kincuan benar-benar arogan. Setiap kata bisa dikatakan telah menyebabkan banyak kerugian pada Ersa. Karena kamu tidak layak, karena kamu menyedihkan, inilah alasan mengapa aku bertengkar denganmu. Kamu, kamu, sangat baik. Selama kamu datang, tidak apa-apa. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Ersa mencibir pada Kincuan. Mari kita mulai. Tidak ada gunanya memiliki lidah yang fasih, kata Kincuan dengan dingin. Pada saat ini, Ersa hanya ingin merobek tubuh Kincuan menjadi ribuan keping. Sekarang, dialah yang fasih lidah, dan dia hampir terbunuh olehnya. Dia benar-benar mengambil keuntungan dari orang lain dan membalas. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Saat ini, dia hanya ingin mengalahkan Kincuan sampai mati dan melumpuhkannya. Selama dia memiliki kesempatan ini, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Pertempuran dimulai. Ersa menyerbu ke Kincuan tanpa ragu-ragu. Kincuan hanya berdiri di sana tanpa bergerak, hanya mengawasinya menyerbu. Lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat lagi. Tapi Kincuan masih tidak bergerak. Banyak orang mengira Kincuan tidak dapat bereaksi tepat waktu karena Ersa terlalu cepat. Mata Ersa dipenuhi dengan senyum dingin saat dia menyerang ke arah wajah Kincuan. Jika ini mengenai, dengan kecepatan dan kekuatan itu, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Kincuan masih bergerak, karena dia telah mencapai batasnya. Mengambil langkah mundur sedikit, dia mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangan kirinya seperti kilat, menamparkan ke arah dada lawannya. Peng-peng. Kecepatannya terlalu cepat. Ersa membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Jantungnya bergetar hebat, rahangnya patah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Otaknya pusing. Seluruh tubuhnya terbang keluar, dan darah menarik garis ke bawah. Seperti bayangan. Puff puff. Mengikuti itu adalah tendangan lain. Bang. Itu langsung menendang Ersa keluar dari panggung bela diri. Dia terbang keluar dari panggung bela diri dan pingsan saat mendarat di tanah. Ersa ceroboh dan meremehkan lawannya. Dia tidak menaruh Kincuan di matanya, tetapi Kincuan tidak memberinya kesempatan. Setidaknya dengan cara ini, Ersa merasa bukan karena dia tidak mampu, tapi dia ceroboh. Kincuan ingin dia merasa seperti ini, karena dengan cara ini, dia akan semakin cemberut dan dipenuhi dengan lebih banyak penyesalan. Mengalahkan Ersa dengan cara yang sederhana dan mudah, kekalahan telak. Adegan itu sunyi, begitu sunyi sehingga sulit untuk dibayangkan. Karena hasil ini terlalu tidak terduga. Tetapi dengan sangat cepat, seseorang menganalisis situasinya. Ersa melakukan segala yang mungkin untuk membuat Kincuan tampil di atas panggung. Hasil ini benar-benar lucu. Ersa benar-benar sedih, sangat lucu, seperti badut. Ersa ceroboh, pemuda ini sangat teliti. Ya, Ersa kehilangan dirinya sendiri. Huh, kali ini ketika Ersa bangun, dia mungkin akan depresi sampai mati. Menarik, saya memiliki harapan yang tinggi untuk pemuda ini. Saya mendengar bahwa di antara delapan naga, Jing, dikalahkan oleh pemuda ini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda ini tidak sederhana. Sebaliknya, Ersa, meremehkan lawannya dan membuat kesalahan tingkat rendah. Dia pantas mendapatkannya. Lihat, orang lain datang ke atas panggung. Orang di atas panggung berasal dari Fire St. Palace. Pemuda sombong itu. Dia menatap Kincuan, kamu menggunakan metode seperti itu untuk menang, itu sangat memalukan. Apa kau tidak meminum obatmu? Kincuan bertanya. Obat apa yang harus saya minum? Pemuda sombong itu bertanya dengan ragu. Tapi dengan sangat cepat, dia menyadari sesuatu. Jika kamu sakit, kamu harus minum obat dan aktif mengobatinya, kata Kincuan acuh tak acuh. Huff, berbicara bukanlah solusi jangka panjang. Pemuda sombong itu mendengus. Si bodoh itu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kata Kincuan. Bisakah kita mulai? Banyak omong kosong, kata pemuda arogan itu dengan tidak sabar. Ini bukan haku untuk memulai, bodoh. Kincuan mencibir. Kamu, kamu. Pertempuran dimulai. Kata Suilong dengan senyum di wajahnya. Banyak orang di bawah tertawa dan menemukan bahwa pertengkaran lebih baik daripada berkelahi. Saat pertempuran dimulai, pemuda sombong itu bergegas menuju Kincuan dengan tidak sabar. Kali ini, Kincuan juga bergerak. Transposisi Sembilan Istana. Peng. Kincuan langsung muncul di samping pemuda arogan itu dan menyerang dengan forging Godhammer. Cepat. Kali ini, hanya ada satu kata untuk serangan Kincuan, cepat. Itu sangat cepat sehingga hanya sedikit orang yang bisa melihat gerakan Kincuan dengan jelas. Dia menghancurkan hidung lawannya. Engah. Dia melihat bintang dan darah menyembur keluar dari hidungnya. Kepalanya pusing. Sosok Kincuan melintas dan dia menyerang lagi. Saat ini, reaksi pemuda arogan itu jauh lebih lambat. Tinju Kincuan terus menyerang. Engah-engah. Situasi dari sebelumnya terjadi lagi. Kincuan benar-benar menekan pemuda sombong itu. Tidak ada ketegangan sama sekali. Kincuan menekannya. Pemuda sombong tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia secara naluriah menutupi kepalanya dengan tangannya. Tapi akan selalu ada saat ketika dia tidak bisa bertahan. Engah-engah. Pukulan terus berjatuhan. Kincuan tidak ingin membunuh orang. Selain itu, tidak ada banyak kebencian di antara mereka. Kincuan merasa mengalahkan mereka adalah yang terbaik. Apalagi ini hanya pertempuran. Jika dia membunuh mereka, bagaimana dia bisa melihat ekspresi mereka setelah kalah? Peng. Kincuan mengirim pemuda sombong itu terbang dengan tendangan. Dia terbang keluar dari panggung bela diri dan mendarat di tanah dalam keadaan menyesal. 1605. Kekalahan, kekalahan telak. Dia masih tidak bisa melawan sama sekali. Jika Ersa kalah karena kecerobohan, lalu bagaimana dengan pemuda sombong ini? Sepertinya sedikit berbeda. Kincuan ini sepertinya berpura-pura lemah, kata seseorang dengan aneh. Dia mengatakan bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk melawan jika mereka berbicara. Sekarang mereka bertarung, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Istana Api Sein telah kehilangan banyak muka kali ini. Mereka berdua mencoba segala cara untuk memaksa Kincuan berkelahi. Mereka bahkan menghina pihak lain dan mengatakan bahwa mereka hanya tahu bagaimana berbicara. Sekarang, aku bertanya-tanya jika Fire Sein Palace akan tertekan sampai mati. Seberapa kuat Kincuan ini, Ersa dan Ersa tidak bisa melawan sama sekali. Kincuan bertepuk tangan seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia berjalan keluar panggung. Aku akan menantangmu, sebuah suara terdengar. Seorang pria muda yang kokoh berjalan. Ini Liniu dari Fire Sein Palace. Dia adalah seorang ahli dari generasi muda istana Sein Api. Saya mendengar bahwa dia berhasil menyerap Li-Fire Kinding dan mencapai alam yang tinggi. Kontrol elemen apinya sangat bagus. Dia memang kuat. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus. Kincuan menatap pemuda itu. Dia tampak sedikit galak dan berotot seperti banteng. Pada saat ini, dia menatap Kincuan. Pedang tidak memiliki mata. Kamu harus berhati-hati. Jika aku menyakitimu, maafkan aku, kata Liniu dengan serius. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Dia tersenyum dan menatapnya. Pertempuran dimulai. Armor pertempuran api. Armor pertempuran api merah muncul di tubuh Liniu. Itu diselimuti api dan dia tampak seperti dewa perang yang menyala-nyala yang menyerang Kincuan. Kincuan berasal dari Gold Sein Palace. Api melawan logam. Sampai batas tertentu, Gold Sein Palace tidak akan dapat memanfaatkan Fire Sein Palace. Jika kekuatan mereka sama, pada dasarnya mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Kincuan mahir dalam lima elemen. Karena Kincuan berasal dari Gold Sein Palace, maka dia akan menggunakan kemampuan elemen logam. Logam dari lima elemen itu tajam dan cepat, itu adalah karakteristik terbesarnya. Kincuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa dan bergegas mendekat. Dao Agung Fajra. Dao Agung adalah yang paling sederhana. Pedang titik emas. Golden Point Sword, hanya ada satu pedang, hanya satu titik, dan kekuatannya terkonsentrasi. Sekarang, dengan amplifikasi Fajra Grit Dao dan Grit Dao itu kesederhanaan, pedang ini bahkan lebih cepat dan lebih langsung. Awalnya, pedang ini sederhana, langsung, dan cepat. Sekarang, itu sangat sederhana sehingga bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Itu sangat sederhana sehingga seperti bentuk seni. Itu sangat sederhana, tetapi pedang ini mengandung Grit Dao yang tak terlukiskan, seolah-olah memiliki kebijaksanaan kuno. Bang! Sembilan Istana Yin Yang Melintasi Langkah Dunia Pedang Titik Emas Setiap gerakan Kincuan sangat jelas. Meski sangat cepat, banyak orang bisa melihatnya dengan jelas. Pedang ini sederhana dan tanpa hiasan, tapi sangat agung dan memiliki semacam pesona magis. Seolah-olah teknik pertempuran yang indah akan langsung kehilangan kemegahannya jika dibandingkan dengannya. Itu adalah pedang yang sangat emosional, tetapi Lin Yu tidak dapat memblokirnya. Bahkan ketika dia menggunakan benih apinya untuk melindungi dirinya sendiri, itu tidak berguna. Dia masih ditekan oleh Kincuan. Huala! Setelah puluhan pukulan. Dengan serangan lain dari Kincuan, Flame Battle Armor hancur dan menghilang. Bang! Pemogokan lain, Lin Yu mundur, dan wajahnya menjadi pucat. Mengaum! Lin Yu meraung keras, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar. N, dia menjadi Lin Yu raksasa. Lin Yu juga merupakan binatang iblis yang kuat. Legenda mengatakan bahwa Lin Yu berasal dari sumber api, Nan Ming Lin Yu. Legenda mengatakan bahwa api terkuat adalah Sun True Fire dan Moon True Fire. Mereka terbentuk dari Great Sun Golden Flame, Nenek Moyang dari semua api, dari empat roh besar yang kacau dari bumi, air, api, dan angin, menyatu dengan kekuatan sumber bulan. Itu lahir di awal kekacauan. Legenda mengatakan bahwa Sun True Fire dan Moon True Fire bergabung untuk membentuk Chaos Flame. Sebenarnya, Yin Yang Flame adalah kombinasi dari Sun True Fire yang menyusut dan Moon True Fire. Ada legenda indah tentang Sun Golden Flame dan Sun True Fire. Sebelum kekacauan lahir, langit dan bumi terbelah. Empat roh kacau, Turbit Energy Soul, Infinity Dark Ice, Sun Golden Flame, dan Void Evil Wind, muncul. Keempat roh memiliki kekuatan yang sama, dan tidak ada kekuatan balasan di antara mereka. Di permulaan langit dan bumi, api emas matahari mendarat di pohon fusang di bintang matahari dan menyerap jasa penciptaan. Ini sangat meningkatkan kekuatan Sun Golden Flame, dan secara bertahap melahap tiga roh lainnya. Setelah Sun Golden Flame melahap tiga roh lainnya, itu berubah menjadi dua Sun Golden Cross dengan sembilan takdir tertinggi. Sun Golden Crow pertama ganas dan kejam, dan membawa diagram sungai harta karun spiritual berkaitan tingkat tinggi dan luo su, yang berubah menjadi kaisar langit. Sun Golden Crow kedua memandang rendah dunia, dan membawa Conate Chaos Bell, yang berubah menjadi kaisar timur. Kaisar langit menikahi Dewa Bulan Sia dan Changki. Sun Golden Flame milik Kaisar Langit dan Dewa Bulan Sia digabungkan, dan mereka melahirkan 10 Sun Golden Cross dengan Sun True Fire. Sayangnya, 10 Sun Golden Cross ini tidak sekuat ayah mereka, dan mereka bisa dibunuh oleh Sun Shooting Divine Bow yang legendaris. Dapat dilihat bahwa nyala api yang paling kuat adalah api emas matahari besar. Legenda mengatakan bahwa Great Solar Golden Flame adalah primal Chaos Flame. Juga dikatakan bahwa api yin yang dapat menembus menjadi api sejati matahari dan api sejati bulan, dan ada harapan untuk menjadi api kekacauan. Tentu saja, ini hanya legenda. Bagaimanapun, mereka adalah dewa tertinggi. Kaisar surgawi, kaisar timur, dewa bulan, gagak emas matahari besar. Di dunia, ada api asal. Yang pertama adalah Great Sun Golden Flame, yang juga merupakan Flame of Primal Chaos. Api yang ekstrim, api yin ekstrim, dan api yin yang dikatakan sebagai cabang dari api yang ekstrim dan api yin ekstrim. Mereka adalah api samadhi sejati, api surgawi ungu mirtel, api mistik sembilan surga, api nanmingli, api karmatrate merah, api nirvana, api neraka, dan api hantu netherworld. Api lidari flaming bull adalah cabang dari api nanmingli. Sumber api adalah api yang paling kuat, dan semua api di dunia berasal darinya. Namun, apakah itu kuat atau tidak tergantung pada fisik seseorang dan tingkat apinya? Flaming bull berubah menjadi flaming bull karena teknik kultivasinya, yang memungkinkannya bertarung dalam bentuk terbaiknya. Suara mendesing. Flaming bull yang besar memuntahkan leafyre dalam jumlah besar, mengubah seluruh tahap bela diri menjadi lautan api. Resistensi kincuan terhadap api terlalu kuat. Kincuan tidak merasakan apapun dari api flaming bull. Bahkan jika dia berdiri di tengah api, itu tidak akan mampu mencairkan kesejukan di tubuhnya. Cakar Naga Dewa Fajra Mengaum Flaming bull sangat besar. Namun, Fajra Divine Dragon Klau Kincuan juga sangat besar. Itu seperti cakar Naga Ilahi Fajra yang besar, dan itu bahkan lebih besar dari flaming bull yang panjangnya beberapa ratus meter. Ledakan Melenguh Dampak besar menyebabkan flaming bull langsung dikirim terbang. Itu berteriak dengan sedih dan berubah menjadi flaming bull. Itu memuntahkan setegup darah. Itu sudah dikalahkan. Adegan itu sangat sunyi. Tubuh flaming bull gemetar, dan wajahnya pucat. Pertempuran telah berakhir. Kincuan menang. Setelah pertempuran ini, tidak ada lagi yang meragukan kekuatan Kincuan. Kincuan berjalan menuruni panggung bela diri. Di kursi yang tidak mencolok, seorang pria tampan parubaya memandang Kincuan dengan penuh minat. Seorang lelaki tua di sampingnya tersenyum dan berkata, Tuan keempat, apa pendapatmu tentang dia? Tuan empat, pemuda ini benar-benar luar biasa, kata lelaki tua itu. Tuan empat tertegun. Dia memandang Kincuan, yang memukulinya lagi. Pena tua sang, tolong jelaskan. Sejujurnya, aku tidak bisa melihatnya. Dia di luar dugaanku, tapi aku yakin jika kamu ingin meninggalkan tempat suci di masa depan, kamu harus bergantung padanya, kata lelaki tua itu dengan serius. Pena tua sang, apakah dia benar-benar memiliki potensi yang begitu besar? Tuan empat bertanya dengan heran. Percayalah, setidaknya untuk saat ini, dia satu-satunya kandidat. Saya tidak yakin apakah dia bisa melakukannya atau tidak, kata Pena tua sang sambil tersenyum. Ayo pergi dan temui pemuda ini, kata Tuan empat sambil tersenyum. Oke, Pena tua sang mengangguk. Kincuan baru saja kembali dan Golden St. Palace sangat senang. Bagaimanapun, Kincuan telah memenangkan beberapa pertempuran berturut-turut. Pada saat ini, dua orang berjalan mendekat. Halo, Tuan Kin, pria paruh baya yang tampan itu tersenyum dan menyapa Kincuan. Kincuan tertegun dan menatap pria paruh baya itu. Setelah memastikan bahwa dia tidak mengenalnya, dia tersenyum dan berkata, Halo, kamu. Tuan Kin, kami dari Istana Suci. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Istana Suci. Tuan empat berkata sambil tersenyum. Kincuan tertegun, Istana Suci adalah kekuatan di atas Istana Suci 5 elemen. Itu juga salah satu kekuatan paling kuat di daerah itu. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di piramida. Itu adalah master sejati. Lagi pula, tidak banyak kekuatan seperti Istana Suci di seluruh santuari. Kincuan secara alami ingin pergi ke Istana Suci, tetapi dia berencana untuk menunggu sampai dia mencapai alam abadi sebelum pergi. Dia tidak berharap bahwa dia akan memiliki kesempatan sekarang. Dia telah berpikir tentang bagaimana memasuki Istana Suci, tetapi sekarang seseorang telah mengiriminya bantal tepat ketika dia akan tertidur. Kincuan tidak takut ditiru. Tidak ada yang berani meniru Istana Suci di sini. Namun, Kincuan sangat penasaran. Bagaimana mereka menemukannya dan mengapa mereka ingin dia bergabung dengan Istana Suci. Ini membuat Kincuan sangat bingung. Bagaimanapun, semuanya punya alasan. Kenapa aku? Kincuan berkata langsung. Bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Kata Tuan Empat. Kincuan mengangguk. Dengan status guru keempat, tentu saja tidak perlu membicarakannya. Dia menemukan kamar pribadi di Water Sein Palace, dan bahkan ada seseorang yang menyajikan teh. Master Istana dari Water Sein Palace sangat menghormati Master keempat. Ini membuat Kincuan menyadari bahwa status guru keempat di Istana Suci tidaklah rendah. Guru keempat juga memberitahu Kincuan bahwa dia berasal dari Istana Suci. Mereka bertiga duduk, dan Tuan Empat menuangkan secangkir teh untuk Kincuan. Kincuan menjawab dengan sopan. Tuan Kin, Anda orang yang cerdas. Kemunculan saya yang tiba-tiba pasti akan membuat Anda berpikir berlebihan. Saya orang yang jujur, jadi saya akan berterus terang kepada Anda. Jika Anda dapat membantu saya, saya dapat membantu Anda. Saya semoga kita bisa berteman. Mungkin menurutmu itu sangat vulgar, tapi kita tidak bisa berteman dengan orang biasa. Jika jaraknya terlalu besar, kita juga tidak bisa berteman, kata Tuan Empat sambil tersenyum. Saya mengerti, ini bukan apa-apa. Belum lagi teman, bahkan saudara pun sama. Teman saling membantu, saling mendukung, dan maju. Ini adalah teman, sahabat terbaik. Kincuan tersenyum. Bagus, ayo, mari kita gunakan teh sebagai pengganti anggur. Saya akan bersulang, saudara, kata Tuan Empat dengan gembira. Kakak Kin, namaku Suanyuan Suan. Aku yang keempat dan seharusnya beberapa tahun lebih tua darimu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak keempat. Aku benar-benar memperlakukanmu sebagai saudara. Kata Guru Empat. Kakak keempat, kuharap kita bisa menjadi saudara untuk waktu yang lama. Kincuan tersenyum. Oke, saudaraku, ini sang tua. Dia memiliki sepasang mata yang tajam. Dia berkata bahwa saudara laki-laki pasti akan keluar dari tempat suci di masa depan, dan saya juga ingin keluar dari tempat suci, jadi saya ingin menemani Anda lagi pula. Begitu Anda keluar, akan sangat sulit untuk kembali. Yang bisa kembali jarang, dan yang bisa keluar dari sang tuari juga jarang, kata Master For. Apa? Kamu bilang kalau aku meninggalkan sang tuari, aku tidak bisa kembali. Kincuan bertanya dengan heran. Yah, bukannya aku tidak bisa kembali, tapi sepertinya sangat sulit. Anda tidak tahu. Tuan Empat bertanya dengan heran. Kincuan menggelengkan kepalanya. Berita ini menyebabkan Kincuan tidak bisa tetap tenang. Jika dia meninggalkan sang tuari dan tidak bisa kembali, keluarganya akan ada di sini. Apakah kamu memikirkan keluargamu? Tuan Empat secara alami melihat melalui pikiran Kincuan. Kincuan tidak menyembunyikannya dan menganggupkan kepalanya. Di jalur kultifasi, Anda ditakdirkan sejak awal. Paling-paling, Anda akan memiliki pasangan. Orang tua, anak-anak, dan kerabat lainnya akan berinisiatif untuk berpisah. Apalagi ketika anak-anak tumbuh besar, mereka akan meninggalkan rumah. Setelah itu meninggalkan orang tua mereka, orang yang paling menemani kita tetaplah pasangan kita. Ini juga mengapa kultifator hanya memiliki pasangan dan tidak ada orang lain. Tuan Empat berkata perlahan. Kincuan mengerti. Jika dia tidak memiliki bendera surgawi lima elemen, dia akan mengerti lebih awal. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang keluarganya. Sebenarnya, beberapa gadis itu tidak dalam bahaya. Mereka hanya rindu kampung halaman. Apa yang harus dia lakukan? Akankah bendera langit lima elemen dapat kembali? Harapan Kincuan tersulut. Jika bendera surgawi lima elemen dapat kembali, itu akan sangat bagus. Kakak Kin, kamu tidak bisa pergi sekarang. Ini akan memakan waktu lama. Kamu dapat menangani hal-hal yang kamu khawatirkan. Jika kamu membutuhkan bantuanku, jangan malu. Jangan malu, Tuan Empat dikatakan. Terima kasih, Kakak Empat. Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Jangan khawatir. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Kincuan tersenyum. Kincuan? Tidak ada yang mutlak. Beberapa orang dapat kembali selama kamu cukup kuat atau memiliki harta yang kuat, kata Tuan Empat. Kata-kata ini membuat Kincuan menghela nafas lega. Karena itu tidak mutlak, dia tidak takut. Belum lagi yang lainnya, selama bendera langit lima elemen cukup kuat, mereka pasti bisa kembali. Ini membuat Kincuan merasa santai. Selain itu, bendera langit lima elemennya bisa kembali sekarang. Ketika Tuan Empat pergi, dia memberi Kincuan sebuah tanda. Ketika Kincuan selesai menangani masalahnya, dia bisa pergi ke Istana Suci untuk menemukannya. Saat kembali ke kediamannya, Kincuan masih sedikit tertekan. Dia tidak tahu tentang ini sebelumnya. Tidak heran dia berkata sulit untuk pergi ke wilayah Suci dan sulit untuk kembali. Jika dia benar-benar tidak bisa kembali, maka Kincuan benar-benar harus memikirkannya. Tapi sekarang dia tahu ada harapan, dia tidak khawatir. Apalagi, meski dia ingin pergi, itu akan memakan waktu. Selama ini, Kincuan bersiap untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Keesokan harinya, setelah Tian Qingge mengetahui masalah Kincuan, dia tersenyum. Kincuan tidak mengerti. Jika kamu khawatir tentang ini, maka kamu tidak perlu khawatir. Ayahku pergi ke luar wilayah Suci dan kembali. Tian Qingge tersenyum. Mata Kincuan berbinar. Benar-benar. Apa gunanya aku berbohong padamu? Tian Qingge berkata dengan tidak sabar. Benar? Bagaimana senior kembali? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. 1607. Mendengar kata-kata Tian Qingge, Kincuan benar-benar lega. Satu kesempatan, setidaknya satu kesempatan. Plus, faksi besar itu punya cara untuk mengirim orang ke Suci. Dengan kemampuan Kincuan, tidak masalah baginya untuk masuk ke sekte besar. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk kembali. Masalah yang mengganggunya telah terpecahkan. Tapi Kincuan masih memutuskan untuk pergi menemui ayah Tian Qingge begitu dia kembali. Lagipula, ayah Tian Qingge telah pergi ke dunia di luar sekret. Jika dia bisa mengenalnya lebih dulu, dia pasti bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna. Kincuan, apakah kamu meninggalkan Suci? Tian Qingge bertanya. Ya, saya akan pergi di masa depan, jawab Kincuan. Mengapa kamu harus pergi? Apakah untuk mendaki ke puncak seni bela diri? Tidak, kata Kincuan setelah berpikir sejenak. Bukankah wanita dan keluargamu ada di sini? Mengapa kamu ingin pergi ke tempat yang benar-benar asing? Tian Qingge bertanya dengan lembut. Saya memiliki sesuatu yang harus saya lakukan. Saya harus pergi, kata Kincuan. Pada titik ini, Tian Qingge secara alami tidak bisa bertanya lebih jauh. Tapi dia sangat sedih. Dia benar-benar ingin Kincuan tetap tinggal, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Kincuan, apakah kita berteman? Tian Qingge bertanya dengan lembut. Kincuan tersenyum padanya. Jika menurutmu kita berteman, maka kita berteman. Teman tidak hanya mengatakan kita berteman. Teman penting saat mereka berbicara. Kalau begitu, apa menurutmu aku temanmu? Tian Qingge bertanya. Jika kita berteman, maka tidak perlu bertanya. Aku bisa merasakannya. Jika kita bukan berteman, maka tidak perlu bertanya lagi, kata Kincuan. Aku ingin mendengarnya darimu, kata Tian Qingge. Kamu gadis yang baik, kamu adalah adik perempuanku, kata Kincuan sambil tersenyum. Tian Qingge membeku. Ekspresinya agak kecewa. Dia memandang Kincuan dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Kincuan hendak pergi. Dia tidak ingin membiarkan dia merindukannya, dan dia juga tidak ingin membiarkan dia merindukannya. Jika mereka ditakdirkan, secara alami mereka akan bertemu lagi di masa depan, dan masih ada kemungkinan. Kalau tidak, dia akan menyakitinya. Tian Qingge mengerti. Meskipun dia adalah selembar kertas kosong dalam hal hubungan, eknya sangat tinggi, dan dia bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Dia bahkan telah memikirkannya sebelumnya, meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat. Tapi sekarang dia ragu-ragu, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengganggunya. Setelah itu, Kincuan tidak melawan lagi. Dia bahkan tidak muncul di medan perang. Seminggu kemudian, semuanya berakhir. Kincuan dan orang-orang Istana Golden Sein kembali ke Istana Golden Sein. Sementara itu, Kincuan pergi mencari ayah Tian Qingge. Pria itu selalu baik pada Kincuan. Salam, senior. Kincuan berkata dengan hormat. Sama-sama, perlakukan ini sebagai rumahmu. Apapun yang terjadi di masa depan, perlakukan tempat ini sebagai rumahmu, kata pria itu sambil tersenyum. Kincuan masih terasa sangat hangat. En, senior, ku dengar kamu pergi ke wilayah suci. Aku ingin tahu tentang dunia di luar wilayah suci, kata Kincuan penuh harap. Di luar wilayah suci adalah dunia besar yang tak terbayangkan. Aku tinggal di sana selama 10 tahun. Tempat itu disebut wilayah surgawi, dan energi spiritual di sana jauh lebih melimpah daripada di sini. Dunia di sana bahkan lebih berbahaya, dan ada monster yang sangat kuat dan banyak ras yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Ini adalah dunia yang sangat menarik, tetapi juga berbahaya, kata pria itu perlahan. Senior, bisakah aku kembali setelah pergi ke sana? Kincuan bertanya. Untuk pergi ke sana, kamu harus menyeberangi sungai suci. Sungai suci sangat berbahaya, dan menyeberanginya akan membuka titik aku puntur di tubuhmu. Akan ada tanda teleportasi di dalamnya, dan kamu bisa kembali ke wilayah suci, tapi kamu hanya bisa menggunakannya sekali. Tidak ada formasi teleportasi ke wilayah suci di wilayah surgawi, tetapi kamu bisa pergi ke sana jika kamu mau. Selama kamu memiliki kekuatan dan status yang cukup, itu tidak masalah. Pria itu tersenyum. Kincuan menghela nafas lega. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir. Namun, sebelum pergi, dia masih akan pulang untuk melihat-lihat. Sekarang, dia telah memutuskan untuk pergi ke istana suci. Senior, saya harus pergi. Terima kasih telah merawat saya selama ini, kata Kincuan sambil tersenyum. Sangat cepat, dengan kekuatanmu saat ini, ucap pria itu heran. Aku tahu, tempat ini tidak lagi cocok untukku tinggali. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena Kingge, pria itu menghela nafas dan berkata. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan, ini pertama kalinya putriku memiliki perasaan terhadap seorang pria, dan pria itu adalah kamu. Dia kesakitan, kata pria itu dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, jadi aku harus pergi. Waktu bisa menghapus segalanya, kata Kincuan. N, pergi, jangan katakan padanya. Pria itu menghela nafas dan berkata, N, senior, aku pergi. Kincuan menangkupkan tangannya dan membungkuk, lalu pergi. Setelah Kincuan pergi, pria itu menghela nafas dan berkata, Nak, dia benar-benar tahu kamu ada di sini. Tian Kingge berjalan keluar, wajahnya penuh kekecewaan. Wajah halusnya tidak memiliki persona yang biasa dan malah dipenuhi dengan kesedihan. Melihat ekspresi sedih putrinya, pria itu melingkarkan lengannya di bahu putrinya dan berkata, Apakah kamu ingin menangis? Aku tidak akan menangis, aku tidak akan menangis. Tian Kingge berkata dengan lembut. Dia menahan air mata yang menggenang di matanya, seolah bisa pecah kapan saja. Gadis, jangan menangis. Ayah berjanji, jika kamu masih tidak bisa melupakannya dalam 3-5 tahun, kamu bisa mencarinya. Ini bukan masalah besar, kata pria itu sambil tersenyum. Benar-benar, Tian Kingge berkata dengan heran. Tentu saja, selama kamu cukup kuat, akan mudah menemukannya, kata pria itu. Istana Suci Kincuan memandang Istana Suci di depannya. Dari jauh, itu benar-benar terlihat seperti kastil di langit. Itu memancarkan aura suci, lembut dan suci seperti cahaya bulan. Itu juga memiliki aura bulan yang kuat. Dengan token tersebut, Kincuan dengan mudah menemukan suanyuan-suan. Melihat Kincuan, Tuan empat berhenti, tapi dia sangat senang. Kakak, kamu datang begitu cepat. Lagipula aku tidak melakukan apa-apa. Kekuatanku masih kurang, jadi aku bertanya-tanya apakah aku bisa datang ke sini lebih cepat. Dengan begitu, aku bisa meninggalkan Suci lebih awal, kata Kincuan sambil tersenyum. Haha, kamu tidak mengatakannya. Ada hal-hal yang baik, tetapi kamu harus melalui kesengsaraan hidup dan mati sendiri, kata Tuan empat sambil tersenyum. Ayo pergi, saya akan menyambut Anda kembali hari ini, kata Tuan empat sambil tersenyum. Kakak empat, lupakan saja. Tidak perlu bersusah payah, aku tidak suka hal-hal itu. Kincuan menghentikan suanyuan-suan. Suanyuan-suan memandang Kincuan. Aku tidak sopan. Tidak perlu. Kita hanya bisa minum sedikit, kata Kincuan. Baiklah, Suanyuan-suan hanya bisa setuju. Istana Suci adalah penguasa, memerintah suatu daerah. Lagipula, itu adalah salah satu kekuatan terkuat di Sekret. Itu pasti raksasa. Suanyuan-suan adalah putra keempat dari Master Istana Istana Suci. Orang-orang memanggilnya Tuan empat. Master Istana saat ini sudah lama tidak ada di sana. Dia tidak tua, tapi dia sangat kuat. Taman kabut awan. Suanyuan-suan mengadakan jamuan makan di Cloud Mist Garden. Namun, hanya ada dua orang. Kakak keempat, mengapa kamu meninggalkan wilayah Suci? Kamu adalah eksistensi tertinggi di wilayah Suci, kata Kincuan sambil tersenyum. Kakak Kin, hal-hal tidak sesederhana kelihatannya. Sebenarnya, apa yang kita lihat hanyalah puncak gunung es. Jangan berpikir bahwa Istana Suci adalah salah satu kekuatan terkuat. Beberapa orang dapat dengan mudah menghancurkan Istana Suci sendiri. Suanyuan-suan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. 1608. Kincuan tidak terkejut dengan kata-kata Suanyuan-suan. Akan ada beberapa orang spesial di setiap tempat, seperti vaksi tersembunyi dan pakar. Orang-orang ini seperti pertapa. Jika Anda tidak memprovokasi mereka, mereka tidak akan menampakkan diri. Tapi begitu mereka melakukannya, bahkan vaksi terkuat di daerah itu tidak akan cukup untuk menghadapi mereka. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Karena jawaban ini sebenarnya hanya desahan, bukan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Saya merindukan dunia luar. Saya ingin pergi keluar dan melihat. Pokoknya, saya bisa kembali. Jika saya tidak bisa melakukannya lagi, saya bisa kembali. Tuan keempat tersenyum. Terkadang, alasannya sebenarnya sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Ambisi orang baik adalah melakukan perjalanan jauh. Bahkan jika Kincuan tidak memiliki Cu Si, King Su, dan Tantai Huang Ching, dia masih ingin keluar dan melihat. Sekarang, karena Cu Si, King Su, dan Tantai Huang Ching, dia ingin pergi lebih jauh lagi. Keduanya minum dan mengobrol dengan cukup baik. Suanyuan-Suan adalah orang yang banyak bicara dan tidak mengudara. Setidaknya, dia tidak mengudara ketika dia bersama Kincuan. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Suanyuan-Suan tersenyum dan berkata, Saudaraku, kemarilah. Aku akan memberimu hadiah. Tapi berapa banyak yang bisa kamu dapatkan tergantung pada keberuntunganmu. Kincuan tercengang, tapi dia masih tersenyum dan mengangguk. Istana Suci adalah penguasa suatu wilayah. Mereka pasti memiliki beberapa sumber daya khusus. Melalui kata-kata Suanyuan-Suan, Kincuan dapat menebak bahwa itu pasti pertemuan yang kebetulan. Tapi ada unsur perjudian dan keberuntungan. Kincuan tidak bertanya apa itu dan terus mengikuti Suanyuan-Suan. Setelah melewati beberapa susunan, mereka muncul di depan sebuah gua. Suanyuan-Suan memimpin jalan masuk. Oh! Ini adalah platform batu seperti cermin. Seperti kaca, itu dikelilingi oleh cahaya lima warna dan memancarkan aura spiritualitas yang misterius. Itu memancarkan daya tarik yang fatal. Kincuan benar-benar ingin berjalan ke arahnya, tetapi dia menahan keinginan itu. Kaka, ini cermin cerah tingkat lanjut. Ayo, jaga hatimu sejernih cermin. Jangan pikirkan apapun. Duduklah di atasnya dan jangan pikirkan apapun. Lihatlah keberuntunganmu. Suanyuan-Suan tersenyum. Kincuan menganggup dan berjalan. Kemudian, dia duduk bersilah. Cermin cerah adalah harta karun legendaris yang memungkinkan hati seseorang sejernih cermin. Item ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami secara normal. Begitu seseorang bisa memahaminya, itu akan meningkatkan pemahaman dan bakat seseorang berkali-kali lipat. Kincuan duduk di bright mirror platform. Dalam sekejap, dia merasakan sensasi dingin memasuki tubuhnya dan berjalan di sepanjang tulang punggungnya ke otaknya. Pikirannya jernih. Pada saat itu, perasaan itu benar-benar luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia transparan. Itu sangat menakjubkan. Seluruh dunia sangat jelas. Kincuan tidak memikirkan apapun, tapi sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Huah! Kincuan merasa seolah-olah salah satu titik akupunturnya telah dibersihkan. Seolah-olah ada lapisan kertas yang menutupi matanya, tapi sekarang, kertas itu telah disingkirkan. Hem. Sol Forging Dao-nya memiliki terobosan. Itu adalah langkah penting. Alam Transcendent. Pa. Pada saat ini, kekuatannya juga menerobos. Tingkat delapan dari tahap setengah surgawi. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, itu adalah terobosan dalam spirit Forging Dao ke alam kesempurnaan. Rana ini sangat penting, sebuah ranah di mana seseorang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Itu normal untuk kekuatan seseorang untuk menembus dunia juga. Meski normal, Kincuan masih sangat bahagia. Spirit Forging Dao telah mencapai alam kesempurnaan. Ini berarti dia bisa memalsukan hal-hal yang lebih baik di masa depan. Spirit Forging Dao adalah dasar dari penempaan. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih penting daripada God Forging Hammer. Baru saat itulah dia berpikir tentang God Forging Hammer. God Forging Hammer juga telah berhasil menembus. Tingkat delapan. God Forging Hammer telah mencapai level delapan. Dengan ini, kekuatan tempurnya meningkat dan penempaannya juga bisa meningkat. Benang energi pendinginan terus memasuki tubuh Kincuan. N, Batu balik emas juga berhasil. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Ini karena kemampuannya sangat berguna, tetapi karena alamnya rendah, efeknya tidak jelas. Selain itu, dalam pertarungan melawan para ahli, sangat sulit untuk menggunakannya. Tingkat 5. Mengubah batu menjadi emas mencapai level 5. Jangan remehkan level ini. Itu sangat penting dan bahkan bisa dikatakan perbedaan yang sangat besar. Energi pendinginan perlahan berkurang. Kincuan tahu bahwa ini adalah pertemuannya yang tidak disengaja, jadi dia bersiap untuk menyerap energi pendinginan sebelum turun. Energi pendinginan ini adalah hal yang baik, jadi Kincuan berencana untuk menyerapnya dan tidak meninggalkan apapun. Energi pendinginan menjadi semakin kecil, dan baru saja akan menghilang. Saat Kincuan hendak berdiri, Hong, tubuhnya bergetar dan Kincuan tertegun. Kemudian, Kincuan sangat terkejut. Ini karena dia telah menembus ke Dao lain, dan itu sangat istimewa. Might Dao Surga Yang Luas Dao ini mirip dengan kesederhanaan Dao. Itu adalah jenis niat Dao yang tidak memiliki hambatan untuk dipahami, tetapi menerobos sangatlah sulit. Heaven's Might King Creek sangat luas dan perkasa, dan Great Dao masih berada di level terendah, tahap awal. Sekarang setelah dia menerobos, dia mencapai alam Ascension. Ini adalah langkah yang paling penting. Dao ini bisa meminjam Heaven's Might dan bisa bergabung dengan Heaven's Might. Keterampilan tempur Kincuan memahami Heaven's Might, yang juga merupakan simbol pertempuran pembangkit tenaga listrik. The Might Heaven's Might Dao dapat digabungkan dengan Heaven's Might, seperti teknik kultivasi yang mendukung Heaven's Might. Itu adalah hubungan yang erat antara ikan dan air, dan manfaatnya secara alami tidak terbayangkan. Kejutan terakhir tidak kurang dari menerobos ke Path of Mind Forging, karena yang terakhir terlalu penting untuk pertempuran jangka panjang dan praktis. Hong! Kincuan sedikit terkejut. Tingkat 9 dari setengah alam surgawi, terobosan dari Might Dao surga yang luas benar-benar dapat mengubah beberapa jalan surga. Tingkat 9 dari setengah alam surgawi membutuhkan kesengsaraan hidup dan mati, tetapi terobosan dari Might Dao surga luas menghilangkan kesengsaraan hidup dan mati. Meskipun tidak ada kesengsaraan hidup dan mati, manfaatnya lebih baik daripada mengalami kesengsaraan hidup dan mati. Might Dao the Fast Heaven terlalu kuat, dan itu benar-benar menentang alam. Bagaimanapun, itu telah mengubah aturan jalan surga. Tingkat 9 dari setengah alam surgawi satu langkah lebih dekat ke alam surgawi. Kincuan berdiri dan menemukan bahwa Bright Mirror telah menjadi redup, yang membuat Kincuan mengerti. Cermin cerah perlu menyerap esensi langit, bumi, matahari, dan bulan, tetapi Kincuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Bagaimana itu? Suanyuan Suan berkata sambil tersenyum. Bagus sekali, terima kasih, kakak keempat. Seberapa sering Bright Mirror ini bisa digunakan? Kincuan sangat penasaran. 10 tahun, Suanyuan Suan berkata. 10 tahun mungkin tidak lama, tapi jelas tidak singkat. Itu hanya dapat digunakan setiap 10 tahun sekali, dan berapa banyak orang di Istana Suci yang dapat membiarkannya menggunakannya sekali. Ini cukup untuk menunjukkan ketulusan Suanyuan Suan. Kincuan juga mendapat banyak manfaat dari Bright Mirror ini. Bright Mirror ini adalah Bright Mirror tingkat lanjut. Pohon bodi dan cermin cerah. Kincuan memiliki futon yang ditenun dari dahan pohon bodi, yang memiliki manfaat besar ketika dia bermeditasi dan berkultivasi. Ada banyak jenis Bright Mirror, seperti level rendah, level tinggi, legendaris, dan sebagainya. Banyak hal, termasuk metode kultivasi, keterampilan bertarung, dan harta, adalah sama, tetapi nilainya berbeda. Tentu saja, ada juga yang persis sama, tetapi hal yang sama di tangan orang yang berbeda tentu saja akan menimbulkan efek yang berbeda. 1609. Mereka berdua pergi. Kaka keempat, apakah ada banyak orang dari wilayah Suci yang menuju ke wilayah Surgawi? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wilayah Suci sangat besar, mari kita begini. Ada orang yang menuju ke wilayah Surgawi setiap hari, tapi saya tidak tahu berapa banyak yang benar-benar berhasil ke sana. Bahkan jika ada orang yang pergi setiap hari, itu terlalu sedikit dibandingkan dengan seluruh wilayah Suci, kata Suanyuan-Suan sambil tersenyum. Menyeberangi sungai Suci pasti berbahaya, kata Kincuan. Iya, sangat berbahaya, tapi jika kamu cukup kuat, maka itu tidak berbahaya sama sekali. Suanyuan-Suan tersenyum. Kincuan tahu bahwa tidak ada perbedaan antara menjawab dan tidak menjawab. Itu berbahaya tanpa kekuatan, tapi itu pasti berbahaya. Kalau tidak, dia tidak akan membuang waktu menunggunya. Kali ini, Suanyuan-Suan memberinya hadiah besar. Kincuan sangat berterima kasih. Dia akan menebusnya di masa depan. Kincuan selalu seperti ini. Ini adalah sifat manusia. Selama ini, Kincuan berencana untuk pergi. Meskipun dia bisa kembali setelah pergi ke wilayah Surgawi, dia pasti tidak akan kembali untuk sementara waktu. Sebelum pergi, dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan wanita dan anak-anaknya. Jadi, dia meninggalkan Istana Suci. Dia langsung pergi ke kota Zongtian, pavilion angin. Setiap kali Kincuan kembali ke tempat ini, suasana hatinya selalu bahagia, tapi juga berat. Lagi pula, selalu ada jejak rasa bersalah di hatinya. Ini juga mengapa Kincuan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi wanita manapun. Dia bahkan harus mengecewakan beberapa wanita, meskipun mereka sangat cantik, karena mereka semua adalah hutang. Berapa lama kamu akan berdiri di sana? Sebuah suara memecah pikiran Kincuan. Kincuan tersenyum dan berbalik. Secara alami, itu adalah Cheng Cheng. Tapi putrinya tidak ada di sini. Dia sendirian. Kincuan memeluknya, tetapi ada banyak orang di sini, jadi dia segera melepaskannya. Dia memegang tangannya. Apakah kamu bebas? Apakah kamu mendapat kehormatan untuk mengundang nona Cheng kita yang cantik untuk berbelanja? Kincuan tersenyum. Cheng Cheng tertegun. Dia memelototi Kincuan. Iya. Lalu dia tersenyum. Keduanya berjalan perlahan. Di mana putrimu? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Huff. Kupikir kau lupa. Cheng Cheng memelototinya. Kincuan tersenyum malu-malu. Aku takut kamu akan cemburu, jadi aku menahannya dan tidak bertanya. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu lebih menyukaiku atau putrimu? Cheng Cheng memalingkan matanya yang indah dan tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun. Pertanyaan ini benar-benar membuatnya terdiam. Menggaruk kepalanya, Zhang Xuan terkekeh, jumlah yang sama. Melihat ekspresi Kincuan, Cheng Cheng tersenyum. Baiklah, aku senang kamu sangat menyukainya. Apakah perlu begitu sulit? Dia adalah kristalisasi dari hubungan kita. Putri kita yang mengikat kita bersama dan menjadikan kita satu, kata Kincuan sambil tersenyum. Omong kosong, apa satu tubuh? Wajah Cheng Cheng merah. Apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu? Oh, begitu. Kincuan tersenyum ambigu. Wajah Cheng Cheng lebih merah. Dia menginjak kaki Kincuan. Omong kosong. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu menginginkannya atau tidak? Kincuan tersenyum dan memegang pinggangnya, berbisik di telinganya. Tidak-tidak. Benar-benar, Kincuan terus bertanya di telinganya. Nafas seorang pria, dan bibir, suara dan nafas yang hampir terdengar di telinganya. Cheng Cheng mengulurkan tangan dan memutar pinggang Kincuan. Ya, aku menginginkannya. Apakah kamu puas? Kata Cheng Cheng dengan wajah merah. Lalu menurutmu apakah kita harus pergi berbelanja sekarang atau kembali? Kincuan memandangi tatapan malu Cheng Cheng dan menganggapnya lucu. Dia adalah kecantikan yang bisa menjatuhkan negara dan kota. Ekspresi seperti ini sangat menarik. Bahunya seperti pisau, pinggangnya tipis, dan garis-garisnya jelas dan lembut. Terutama lekup dari pinggang hingga bokongnya yang indah, hampir bisa menarik perhatian orang. Dia memiliki temperamen yang unik, pendiam dan elegan. Kincuan menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadi dia menarik Cheng Cheng kembali. Mulut Cheng Cheng meringkuk, tetapi wajahnya semakin merah. Mereka tidak bangun sampai sore. Wajah Cheng Cheng bersinar, seperti bunga yang baru saja disiram, halus dan indah. Kincuan menggendong Cheng Cheng dan memandang dunia luar dari jendela pavilion. Kerumunan itu ramai, dan semua orang sibuk dengan lingkaran kecil mereka sendiri. Lingkaran kecil memancar keluar, dan seluruh lingkaran besar. Kincuan memegangi pinggangnya yang ramping. Dia bisa merasakan lekuk perutnya. Mulut dan hidungnya dipenuhi dengan aroma elegan yang samar, yang memabukkan. Kincuan, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Cheng Cheng tersenyum lembut. Kincuan terkejut dengan intuisi seorang wanita. Tidak, kata Kincuan. Kamu tidak bisa membohongiku. Aku merasakannya saat kamu linglung di bawah sana, kata Cheng Cheng. Huh, mungkin jika aku pergi lagi kali ini, akan memakan waktu lebih lama, kata Kincuan. Apakah itu yang kamu khawatirkan? Cheng Cheng tersenyum. Itu benar. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali jika aku terlalu merindukanmu. Kincuan memeluknya erat-erat. Kincuan, aku akan berada di sini selamanya. Aku akan selalu menjadi wanitamu. Aku juga akan menunggumu, kapanpun, bahkan jika aku sudah tua, kata Cheng Cheng sambil tersenyum. Kincuan tersenyum dan menciumnya dengan lembut. Ayo pergi. Jika aku tidak segera melihat putriku, aku akan merasa bersalah. Putrinya bersama orang tua Cheng Cheng. Orang tua Cheng Cheng sangat senang melihat putri mereka dan Kincuan bersama. Cheng Chi dan istrinya sangat puas melihat putri mereka bahagia. Kincuan, menantu mereka, membuat mereka bangga. Keluarga Cheng bisa seperti sekarang ini karena Kincuan. Mereka sangat senang, sangat puas, dan sangat puas. Ayah. Kincier dengan gembira melayang ke udara. Kincuan tertegun. Gadis kecil ini memiliki beberapa kultivasi sekarang. Meski masih muda, tubuhnya kuat dan sehat. Dia mulai berkultivasi pada usia 4 atau 5 tahun. Dia sudah memiliki beberapa dasar. Kincuan melompat sedikit dan memeluknya, senyum bahagia di wajahnya. Ketika Cheng Cheng melihat senyum Kincuan, dia tidak bisa menahan senyum yang memabukkan. Dia suka melihat putrinya dan Kincuan bersama. Kincuan sangat menyayangi putrinya, tetapi terkadang mereka berdua seperti anak-anak, berdebat sampai wajah mereka memerah. Misalnya, mereka berdua berdebat tentang siapa di antara mereka yang lebih disukai Cheng Cheng. Dia ingin tertawa ketika melihatnya. Putri yang baik, apakah kamu merindukan ayah? Kincuan tersenyum dan memeluknya, seolah-olah dia sedang memegang mutiara yang paling berharga. Iya-iya. Kincuan mencium wajah kecilnya yang halus, menyebabkan gadis kecil itu mengeluarkan tawa yang jelas dan merdu. Kincuan menyapa Cheng Chi dan istrinya. Keluarga kembali ke Aula, mengobrol, mengenang masa lalu, dan berbicara tentang kehidupan sehari-hari. Tentu saja, Kincuan tidak mengatakan bahwa mungkin butuh waktu lama sebelum dia kembali lagi. Faktanya, Kincuan tidak berniat untuk memberitahu Cheng Cheng pada awalnya, tapi dia tidak berharap dia merasakannya. Kincuan juga memberitahunya bahwa dia tidak sepenuhnya yakin, dan dia mungkin akan kembali kapan saja. Kincuan tinggal di sini untuk waktu yang lama kali ini. Tiga bulan. Dia tidak pergi sampai kekuatannya menembus ke puncak tahap setengah langit. Gunung Suci. Kincuan pergi ke Gunung Suci. Kali ini, dia secara alami harus mengunjungi semua orang penting dan melihat apa yang dia khawatirkan. 1610. Dengan sangat cepat, Kincuan melihat Lang Yuan, Mu Yu, dan putrinya Qin Mu'er. Kincuan sangat senang. Gadis kecil itu sekarang berusia dua tahun. Dia memiliki suara kekanak-kanakan dan suka tertawa. Dia sangat nakal, nakal, dan sangat nakal. Namun, anak seperti ini bahkan lebih disukai. Kincuan mengangkatnya, berlari, menangkapnya, dan melemparkannya lagi. Tawa gadis kecil itu menyebar sangat jauh, memenuhi hati orang-orang yang mendengarnya dengan gembira. Mereka sangat bahagia. Ini adalah kekuatan menular dari tawa seorang anak. Itu tidak bersalah, murni, dan murni. Gadis kecil itu memegangi wajah Kincuan dan menggigitnya. Ini sepertinya telah menjadi gerakan khas gadis kecil itu. Dia tersenyum bahagia, terlihat sangat mengemaskan. Kincuan juga sangat senang. Dia juga membuka mulutnya dan menggigit gadis kecil itu beberapa kali. Secara alami, itu menyebabkan serangkaian tawa. Mu Yu dan Lang Yuan menyaksikan dari samping dan tidak bisa menahan tawa. Adegan itu sangat menarik dan sangat bagus untuk ditonton. Kincuan memeluk putrinya dan memeluk kedua gadis itu. Bagus sekali. Aku sangat merindukanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Aku juga. Aku juga merindukanmu. Aku sangat merindukanmu, kata Mu Yu lembut. Kincuan memandang Lang Yuan. Lang Yuan tersenyum. Ada apa dengan tatapan itu? Aku juga merindukanmu. Apakah itu cukup? Bagaimana apanya? Tidak. Kincuan tertawa. Lalu apa yang kamu inginkan? Lang Yuan juga tertawa. Kincuan menyandarkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Lang Yuan tersipu. Hal yang bau, menjijikan. Mu Yu tertawa dan juga menyandarkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinga Lang Yuan. Lang Yuan tersipu dan menatap Mu Yu. He he. Mu Yu tertawa dan menatap Lang Yuan. Tanpa sadar, seminggu telah berlalu. Kincuan menjalani kehidupan dewa, berlari bola balik setiap malam. Untungnya, fisiknya cukup kuat, dan Lang Yuan mampu memenuhi beberapa permintaannya yang terlalu banyak. Ini membuatnya sangat pemalu, dan Kincuan bisa merasakan pesona dan kebebasan di dalamnya. Terkadang, memang seperti itu. Langkah apapun yang Anda ambil, itu wajar. Suami dan istri adalah orang yang paling intim. Selama mereka saling mencintai, mereka bisa melakukan apa saja, apalagi anak muda. Kincuan, kamu sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Setelah setengah bulan, Lang Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Sayang, apakah kamu sudah kenyang selama beberapa hari terakhir dan ingin aku pergi? Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak ada yang baik keluar dari mulut kotor, kata Lang Yuan kesal. Ketika Kincuan melihat ekspresinya yang sedikit marah, dia sangat senang. Lang Yuan memiliki sepasang mata indah yang telah dibersihkan dari kotoran dan tampak acuh-ta'acuh terhadap dunia-duniawi. Dia sangat cantik, tapi sekarang dia seperti gadis kecil, sangat menarik. Itu sangat enak dipandang. Yuan Yuan saya menjadi semakin feminin. Kincuan tersenyum dan mengangkatnya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Menjijikan, Lang Yuan tertawa. Apakah itu menjijikan? Kamu mengerti, Kincuan bertanya dengan heran. Tidak, haf, Lang Yuan memelototi Kincuan. Sepertinya kita harus bekerja keras, kata Kincuan dengan serius. Enyah, Lang Yuan berkata dengan kesal. Yuan Yuan, setelah saya pergi kali ini, saya tidak tahu kapan saya akan kembali lagi, kata Kincuan. Kincuan memutuskan untuk memberitahu Lang Yuan dan Muyu agar mereka tidak merindukannya. Lang Yuan memandang Kincuan dan bertanya dengan prihatin, mau kemana? Apa ini berbahaya? Kincuan tersenyum. Itu tidak berbahaya. Aku mungkin tidak bisa kembali dalam waktu singkat. Mungkin aku bisa kembali kapan saja. Oke, jaga dirimu. Lang Yuan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Kincuan. Oke, aku akan melakukannya. Dengan istri secantik kamu, aku tidak tahan mati, kata Kincuan sambil tersenyum. Suamiku, aku akan mencintaimu selamanya. Lang Yuan berkata dengan lembut di pelukan Kincuan. Kincuan merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia memeluknya erat-erat dengan gembira. Sayang, aku juga mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tiga bulan kemudian, Kincuan meninggalkan Gunung Suci. Dia pergi ke Demon Cloud City. Setelah tinggal bersama Yuan Su dan Yan Jun selama tiga bulan, Kincuan pergi. Saat ini, kekuatan Kincuan sudah mencapai tahap setengah surgawi. Dia menerobos panggung dalam setengah tahun. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat cepat, namun di mata Kincuan masih oke. Itu tidak lambat, tetapi tidak terlalu mengejutkannya. Pulang ke rumah. Pada akhirnya, Kincuan memutuskan untuk pulang sekali saja. Kota peniup salju. Kincuan melihat lingkungan yang sudah dikenalnya dan sangat senang, terutama cahaya terang di rumah Kin. Ya, ini tahun baru. Tanpa sadar, ini adalah tahun baru. Besok adalah hari pertama tahun baru. Hari ini, setiap rumah tangga memasang bait festival musim semi, anak-anak bermain di jalan, dan petasan terdengar sangat keras. Itu adalah pemandangan yang meriah di mana-mana. Kincuan berjalan ke Keen Mansion. Ketika dia tiba di pintu, dia melihat beberapa anak keluar untuk bermain. Anak-anak ini berusia lebih dari 10 tahun, dan yang termuda baru berusia 5 atau 8 tahun. Ketika mereka melihat Kincuan, mata mereka berbinar. Paman Kincuan kembali. Seorang anak berlari pulang dan berteriak. Sekarang, semua orang tahu bahwa Kincuan telah kembali. Kincuan masuk ke dalam rumah. Itu adalah tahun baru, dan semua orang kembali. Mereka masih berbicara tentang Kincuan. Lagi pula, Kincuan jarang tinggal di rumah selama tahun baru. Setiap kali Helian Wu berbicara tentang putranya, dia senang dan merindukannya. Dia tidak pernah berpikir untuk meminta Kincuan berhenti. Jika bukan karena putranya, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Semua ini adalah hasil kerja keras Kincuan di luar. Oleh karena itu, dia sangat merindukan putranya, tetapi dia tidak akan mengganggunya. Ketika dia meninggalkan Kincuan, si kecil baru berusia 2 tahun. Memikirkan adegan saat itu, dia merasa hatinya seperti ditusup jarum. Si kecil menangis untuk ibunya dan melambaikan tangannya. Kincuan memeluk orang tua, kakek nenek, dan yang lainnya satu persatu. Nenek menarik Kincuan dan banyak bicara. Kemudian itu adalah Helian Wu. Ketika Kincuan kembali, semua orang akhirnya ada di sini. Namun, Helian Wu bertanya kepada Kincuan mengapa dia tidak membawa anak itu kembali. Kincuan menemukan alasan. Helian Wu sebenarnya merindukan cucunya juga. Kembang apinya cerah, dan tahun baru telah tiba. Kincuan dan saudara laki-laki dan perempuannya dari generasinya menyalakan kembang api. Mereka mengunjungi kerabat dan teman-teman mereka. Kin Manor adalah keluarga terkuat di Snowblowing City. Itu adalah keberadaan unik dengan status tinggi. Kali ini, Kincuan tinggal di Kin Manor selama hampir dua bulan. Pada saat ini, ketika Kincuan bersiap untuk kembali, dia melakukan perjalanan ke kota angin musim gugur. Sue Kiansun. Terakhir kali dia pergi, dia sudah hamil. Dia sudah lama tidak memunjunginya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, Kincuan menuju ke kota angin musim gugur. Ketika Sue Kiansun melihat Kincuan, dia tertegun. Kemudian, dia berlari ke pelukan Kincuan. Dia sepertinya tidak berubah sama sekali. Kincuan memeluknya, kamu tidak bahagia selama periode waktu ini. Tidak apa-apa, aku hanya merindukanmu dan tidak ingin hal kecil itu keluar. Kata Sue Kiansun. Semakin lambat keluar, semakin luar biasa. Aku seharusnya bahagia. Kincuan menyentuh perutnya yang rata. Setahun kemudian. Setelah meninggalkan tempat Sue Kiansun, dia menuju ke Jianglangkaun Timanor di mana Qingdan berada. Dia tinggal di tempat Qingdan selama tiga bulan. Selama beberapa hari terakhir di Jianglangkaun Timanor, kekuatan Kincuan mencapai alam lingkaran besar setengah surgawi. Dia pergi ke semua tempat yang harus dia kunjungi. Tanpa sadar, dua tahun telah berlalu. Terima kasih.